Hai anak-anak pintar semangat pagi jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak pintar semua apa kabarnya kalian pagi hari ini Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran kelas 6 tema 2 subtema 1 rukun dalam perbedaan pembelajaran ke 1 Namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu Anak-anak proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia Meskipun terdiri atas suku yang berbeda-beda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang Proklamasi kemerdekaan Indonesia Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol No. 1 Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarijo Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno Saat itu hadir pula BMDiyah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta Atas nama bangsa Indonesia Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gavar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti Kemudian acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan Anak-anak berdasarkan teks tersebut, kalian isilah peta pikiran berikut ini ya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Nah, kita akan jabarkan menjadi beberapa pertanyaan Apa, mengapa, siapa, kemudian bagaimana, kapan, dan di mana Baiklah, kita akan olah satu persatu ya Apa, apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 Menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia Mengapa peristiwa itu dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia Untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang Yang ketiga, siapakah yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Yaitu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohamad Hatta Bagaimana urutan acara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno Dan disambung pedato singkat tanpa teks Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan Berikutnya, kapan Kapan kah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia Yaitu, tanggal 17 Agustus 1945 Selanjutnya, di mana Di mana berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Indonesia Yaitu, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Nah, anak-anak, itulah peta pikiran yang terkait dengan bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Anak-anak, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Apasajakah makna tersebut? Makna yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para palawan Makna yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar Bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau dejur Makna yang ketiga, yaitu menaikkan martabat bangsa Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain Bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan Negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri Makna keempat, perjuangan sebagai negara baru Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia Yang terbebas dari belenggu penjajahan Nah anak-anak, itulah tadi makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Selanjutnya, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Tulislah paling sedikit tiga makna proklamasi kemerdekaan menurutmu ya Makna pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa Dan meyakini bahwa kemerdekaan yang diterima adalah berkat dari Tuhan yang Maha Esa Makna kedua, menaikan martabat bangsa Indonesia Makna ketiga, awal perjuangan baru sebagai akhir penjajahan Makna keempat, sebagai tonggak sejarah dan lahirnya negara bangsa Indonesia Makna kelima, sebagai titik tolak untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajah Sehingga rakyat dapat hidup lebih sejahtera Makna selanjutnya, mulai berlakunya konstitusi dan hukum di Indonesia Makna yang lain, pembangkit semangat persamaan derajat dengan bangsa lain Makna selanjutnya, yaitu sebagai puncak perjuangan seluruh rakyat Indonesia Dan pernyataan de facto bahwa proklamasi telah diperdengarkan ke seluruh wilayah Indonesia Itulah beberapa makna proklamasi kemerdekaan ya Anak-anak, berikutnya kita akan membahas cara tumbuhan beradaptasi Masih ingatkah kamu pepatah yang berbunyi Di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung Pepatah ini mempunyai makna Apabila kita berada di tempat yang baru Maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat Agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai Hal ini juga berlaku pada tumbuhan ya Agar keberlangsungan hidupnya terjamin Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Yuk, simak penjelasan buguru berikut ini ya Anak-anak, tahukah kamu bunga teratai? Ini adalah gambar bunga teratai Tanaman ini tumbuh di air Agar dapat menyesuaikan diri Tanaman ini memiliki akar di bawah air Tangkai daunnya tumbuh menjalar Sehingga daun teratai dapat mengapung di air Daun teratai bundar dan lebar Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar Meskipun akar berada di dalam air Akar masih tetap dapat bernafas Nah, selanjutnya anak-anak Berdasarkan teks tersebut tadi Isilah peta pikiran berikut ini ya Kita akan mengawali dengan beberapa pertanyaan Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana Tanaman apa yang tumbuh di air Bunga teratai tumbuh di air Pertanyaan kedua Mengapa daun teratai dapat mengapung di air Tangkai daun teratai tumbuh menjalar Sehingga daun teratai dapat mengapung di air Pertanyaan ketiga Siapa yang tahu bunga teratai? Saya tahu bunga teratai Pertanyaan keempat Bagaimana Bagaimana daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Daun teratai berbentuk bundar dan lebar Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya Pertanyaan kelima Kapan Kapan teratai berfotosintesis? Teratai melakukan fotosintesis saat siang hari ketika matahari bersinar Pertanyaan keenam Di mana Di mana bunga teratai tumbuh dan hidup? Bunga teratai tumbuh dan hidup di dalam air Bunga teratai tumbuh dan hidup di air Itulah peta pikiran berdasarkan teks tentang bunga teratai Anak-anak seperti tumbuhan manusia juga memiliki cara berbeda dalam beradaptasi Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan Namun untuk disyukuri ya Tuhan menciptakan kita berbeda-beda Agar kita saling mengenal dan saling menghargai Perbedaan merupakan anugerah ya anak-anak Nah demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh